hai 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 ketemu maning ketemu maning karo ngapakin Brunei Oh di video kali ini ini harap saya review apa ini becak dalam mobil atau kreta ya serbanya sih enggak begitu bagus ya kayak teman-teman lain cuma ini aku beli murah saja dan kita akan review dalamnya bagaimana dan harganya sampai surat-suratnya semua Oke jangan lupa di komen like dan subscribe Oke bro ini mobil yang aku beli di Brunei Darussalam ini Hyundai Atos Hyundai Atos manual ya ini tahun 2001 itu aku beli sekitar duit Indonesia cuman 8 juta sih cuman ada kekurangannya ada minusnya kayak ininya sudah catnya udah lain kan kayak diganti gitu terus roda-rodanya masih oke sih ya tinggal pinter-pinter lah cari namanya cari untuk mesinnya gitu yang penting kan mesinnya sama rodanya atau kaki-kakinya enak gitu harga segitu kalau di Indonesia pun nggak bisa beli mobil mungkin ada tapi yang dia sama mungkin ini preparasinya dan dalamnya masih utuh originalnya ya ini semua masih original belum ada dempul nih jadi pinter-pinter lah itu ini cuma 8 juta lho tapi kalau di Indonesia tuh nggak ada atau telat pajak aja telat pajak berapa tahunnya dua tahunan tapi semua masih bisa dipakai masih bisa tinggal cari apa pajaknya gitu kalau pajaknya sih kemarin aku tanya disini pajaknya insurans sama beli rotek tahunan sama lagi inspection itu ya kalau inspectionnya mungkin lima ringgit atau enam ringgit terus yang apa Oh insurans yaitu 160 lebih lah per tahunnya terus roteknya satu tahunnya 23 ringgit atau 230 ribu rupiah kali dua misalkan jadinya 46 ya udah bisa pakai lebih sebut jalan-jalan gitu bro nih beli jadi banyak sekali memang kalau dibandingkan di Indonesia beli keret beli mobil di Indonesia masih bagus disini di Brunei teman tergolong ya ya cukup murah lah terjangkau lah kalau misalkan gaji 500 atau gaji 400 kumpulin dulu 200-200 berarti cuman 4 bulan sudah bisa beli kereta sudah bisa beli mobil kelihatan jok belakangnya jok belakangnya masih bagus masih standar oke gitu ya bro kita kunci lagi untuk mesinnya kita coba mesinnya kita coba mesinnya masih lumayan masih steady stasioner mesinnya memang banyak-banyak nggak banyak lah intinya pintar-pintar kita aja cari spare part yang murah kayak ini kemarin aku sudah semua dari injektor yang disini itu kalau harga barunya sekitar 80 ringgit atau 800 ya cuman aku beli yang second hand semua 44 cuman kena 40 ringgit semap apa busi atau plak plaknya aku beli yang baru satunya aku beli yang 18 ringgit satunya gitu tuh saja sih angkut sama ini Iya sih karena ya RPM nya kemarin tinggi turun tinggi turun kemungkinan ini yang rusak ini barunya saja sekitar 120 atau satu juta dua warat dua puluh aku dapat cuman 4045 dan kakinya emak sini ini kokel di sini nih apa drive-shape nya bunyikan aku udah tukar baru-barunya kalau yang original itu sekitar 120 tapi aku beli yang korea punya itu cuman dapat 4043 ini sudah baru dan sudah oke lah tinggal pikir pajaknya ya Bro jadi jangan pernah takut beli mobil pintar-pintar lah maksudnya pintar-pintar cari semua panel normal ekonormal ya harga segitu lumayan lah ya semakin oke masih itu cuman itu aja mau dicat lagi ini karena beda warna karena ini udah tukar-tukar aku belinya sudah sudah sepertinya jadi enggak apa-apa kalau cek cuman cek sedikit aja yang beda uningnya mungkin ditanya sedikit saja videonya tentang pengetahuan bagaimana sih mencari mobil murah atau mobil murah tapi tidak murahan lah bisa-bisa dipakai karena harga-harga disini tuh murah cukup terjangkau apa sih sebenarnya tinggal kitanya kayak gimana deh dan untuk perbaikannya kalau memang memang dibilang mahal lah kalau misalkan kayak kita ke bengkel gitu biaya reparasi biaya pemasangan itu dibilang mahal-mahallah cuma bagaimana kita cari bagaimana kita mengakali semuanya cara yang termurah dan bisa dipakai nggak bunyi lagi yang bunyi misalkan terus yang apa yang kurang bisa cari kalau disini karena disini juga banyak sekali yang jual-jual secondhand spare part dan juga baru oke mungkin hanya itu aja sedikit tentang info TKI membeli mobil di Brundasnya mungkin banyak sekali TKI-TKI yang beli mobil-mobil lebih bagus karena aku mampunya hanya beli seperti itu jadi ya aku berpengalaman aja dan utama aku lama nggak upload karena aku nggak ada alat-alatnya habis jadi aku upload apa adanya dulu udah mungkin nanya sedikit tentang itu saja dan jangan lupa di komen lagi dan subscribe oh ya bagi yang apa ya udah itu aja salam apak orang apak orang apak orang apa enak cok